Pemirsa Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Kalimantan Barat berdadak memeriksa handphone para pegawai saat upacara. Pemeriksaan handphone dadakan itu dilakukan sebagai antisipasi perjudian online di lingkungan Kemenkumham, Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Kalimantan Barat, Muhammad Tito Ardianto, mendadak memanggil sejumlah pegawai maju ke depan saat apel, dilapas Singkawang pada Senin pagi. Para pegawai yang dipanggil maju ke depan ini langsung dimintai mengeluarkan handphone mereka untuk diperiksa. Para pegawai yang diperiksa ini merupakan petugas dari lapas, rutan, imigrasi, dan rubasan yang bekerja di wilayah Singkawang, Bengkayang, Sambas, dan Mempawah. Pemeriksaan handphone ini dilakukan sebagai langkah antisipasi perjudian online bagi pegawai di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Dengan adanya isu-isu atau permasalahan di negara ini terkait dengan perjudian online. Makanya tadi kita apel bersama, kita random, di setiap UPT kita ambil dua-dua, imigrasi, dan pembasarakatan, dan alhamdulillah tidak ada aplikasi tersebut di handphone pegawai kami. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya indikasi historis situs judi online maupun aplikasi berkaitan dengan judi online. Meski begitu, Muhammad Tito berpesan agar pegawai menjauhi perjudian online karena akan berdampak negatif bagi pekerjaan hingga keluarga. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, AI News melaporkan.